Baik sahabat Ukhaji Banjar, sahabat Ukhaji Banjar kita lanjut Untuk mengoreksi makalah tulisan tangan para pecinta literasi berikut ini Karya Fitri, nama yang sangat cantik dan bagus Fitri artinya suci Yang berjudul mengenal Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup Judul yang sangat bagus Nama dia menulis aneh ya Ini huruf kecil ini huruf besar lagi Seharusnya huruf besar awal kata saja Oke Ini kayaknya namanya jadi judul ya Judul kan huruf besar semua sudah Namanya ya huruf kecil Seharusnya Tapi dia ya mungkin lagi blank mungkin ya Ada masalah saat nulis ini Kemudian nama menyebut tujuan penulisan juga sudah Betul lah Tapi ini ketinggalan Spasi Titik Oke Ini huruf besar lah dikit ya Karena ini nama Bapaknya juga betul Sudah Kemudian cara dia menulis Nah ini ketinggalan Nah ini ketinggalan lagi huruf ke Untuk Nama instansi Sanawiyah betul Negeri betul Hanya ketinggalan satu Nah ini masih pensel Saya tidak bisa baca Nah saya tidak bisa baca ya Oke Mohon maaf Sahabat saya tidak bisa baca Ini juga belum ada namanya Untuk kata pengantar Kita naik ke daftar isi Daftar isi Kenapa tidak ada nomor Nomor halaman Disini Untuk cara menulisnya Harus besar awal kata Udah Nah alah Kenapa ini ya Nah Masih ada salah nih Disini juga tidak ada Mungkin kelupaan Dan tergesa-gesa Mau ngumpul ya Jadi ya Maco Oke kita lanjut lagi ke Bab Satu pendahuluan Oke lah Ini karya ciptanya Tidak ada Kutipan boleh Karena masih Latar belakang Ini juga kenapa Jadi huruf besar semua Kayak judul bab Ini judul babnya Malah dimana Pendahuluan Mana Ini ngacau Pendahuluan Ini latar belakang Belakang Penulisan Huruf besar semua lagi Masya Allah Tapi tidak apalah Rumusan masalah Kenapa ini M nya Huruf kecil malah Masya Allah Ini lagi Pikirannya yang lain Saat nulis nih Pikirannya kemana-mana Ini juga Masih pensel Saya tak bisa baca Ini juga masih pensel Saya tak bisa baca Padahal sudah Diberitahukan Syaratnya itu Polpen Hitam Bukan pensel Boleh pensel Tapi harus dihitamin Mana kutipannya Saya ngacau Mungkin karena saya tak bisa baca Tak terlihat tulisannya Ini juga Mana kutipannya Masya Allah Ini bahaya Asal tulis Bahaya ini sahabat Ini jangan ditiru ya Nanti kita lihat Di daftar pustaka Apakah ada Kalau tidak ada Sudah Habis Ini juga tidak ada Oke Tanda kutipannya Ini pasti di buku Ya Tak mungkin mengarang sendiri Dan memang tidak boleh Mengarang sendiri Sebab ini karya tulis ilminya Dan harus ada Tanda kutipannya Di sini Tidak boleh sembarangan Ketinggalan tanda kutipan Bahaya Betul Ini nama Qurannya Oke lah Masya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan Ini tidak membahayakan Mungkin pikirannya Kemana ya Ini juga tidak ada Tanda kutipannya Mana Ya Asal tulis nih Ini juga bagian C Mana kutipannya Ini pasti di buku Saya tak percaya Ini kalau dia karangan sendiri Tak percaya Pasti ngutip di buku Tapi mana kutipan Kutipannya Kutipannya Tandanya Ya Ini patah nih bahaya Jangan ditiru Yang seperti ini Yang namanya ilmiah Kita harus punya literatur Punya literatur Harus menghargai Hak cipta orang lain Kekayaan Intelektual Ini juga Nyaris tak terlihat Oke lah ya Kesimpulan Saran-sarannya Dimana Gak ada saran Loh Ada A Kesimpulan B nya mana B Saran Nah Ngacau deh Ini Datar pestakanya Juga Ngacau Ada dua nih Dia nih Tapi Ini Tidak di abjad Wah Masya Allah Mana yang dulu Antara Hasbi Dengan I Itu Abjad apa ya Saya tak bisa melihat Sahabat Ngacau banget ini Oke lah Ini Lihat lagi Bisa dilihat Ada yang bisa baca gak Saya gak bisa baca Silahkan dikenal lebih jauh Siapa yang namanya Pitri Namanya Singkat Jelas Pitri Hanya lima huruf Tadi Tadi ada Satu ST ST Hanya Empat huruf Oke Ini tidak ada Tanda tangannya Disini Tidak ada Pengesahan Apakah ini Tulisan dia Atau Tulisan orang lain Yang nyerudup Atau apa Tidak tahu Mungkin dia Mau menyelamatkan diri Jadi dia aman ya Artinya Tidak ada Pengakuan Bahwa ini Tulisannya Karena tidak ada Tanda tangannya Jadi aman Biar salah Tidak apa-apa Tapi saya tetap Menganggap Ini tulisannya Si Pitri Walaupun Sesalah-salahnya Walaupun Dia sendiri Tidak mengakui Bahwa ini tulisannya Oke sahabat Baiklah Tetap kita hargai Karena dia sudah Mengorbankan Waktu Walaupun Asalan saja Untuk menulis ini Kita tetap Kasih nilai Walaupun Seharusnya ini Tidak boleh Dikasih nilai Ini harus dikembalikan Dan diperbaiki Tapi saya buat apa Tidak ada waktu lagi Untuk mengembalikan Dan menunggu perbaikan Jadi akan saya kasih Nilainya saja Ya Nilai Standar KKM Oke sahabat Jadi tulisan-tulisan Yang kayak gini nih Jangan ditiru Karena tidak Menggunakan Izin Mengambil Pemikiran Orang lain Dan itu akan Sangat berbahaya Di kemudian hari Demikian sahabat Duh Haji Banjar Pecinta literasi Karya tulis ilmiah Sampai jumpa Di koreksi Berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!